Pemain naturalisasi Borneo FC, yaitu Stefano Lilipali, bisa menjadi mimpi buruk buat PSCS Semarang. Seperti yang diketahui bahwa Stefano Lilipali dan rekan-rekannya di Borneo FC akan menghadapi PSCS Semarang di lanjutan pekan 30 Liga 1 2022-2023 di Istiaduan Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu 12 Maret 2023. Stefano Lilipali adalah satu diantara pemain aktif Borneo FC yang kerap menjebol gawang PSCS Semarang. Mantan pemain Bali Uniti tersebut telah menjebol gawang PSCS Semarang sebanyak dua kali. Dua gol yang disarankan Stefano Lilipali ke gawang PSCS Semarang tersebut dicetaknya saat ia berseragam Borneo FC. Momen itu terjadi tepatnya ketika Borneo FC berhadapan dengan PSCS Semarang di lanjutan putaran pertama Liga 1 2022-2023 atau di Liga 1 musim ini. Saat itu Borneo FC menghadapi PSCS Semarang di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta pada 9 Desember 2022. Stefano Lilipali menjebol gawang PSCS Semarang. Peluang Stefano Lilipali untuk menjebol ke gawang PSCS Semarang pada laga nanti cukup terbuka lebar. Mengingat Stefano Lilipali performanya tengah on fire di putaran kedua Liga 1 musim ini. Terbaru, Stefano Lilipali menjadi aktor kemenangan 3-1 Borneo FC atas Persi Jakarta pada lanjutan pekan 29 Liga 1 2022-2023. Di mana di laga tersebut Stefano Lilipali mencerita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!